Jadi misalnya kasusnya ada orang rendex sama ada orang tinggi Maksudnya sebuah orang tinggi sih orang normal gitu Ini orang yang defisensi hormon growth, growth hormone dibilang ya Benar cuma GH satu doang Jadi yang defective itu dia gak bisa ngeluarin growth hormone sendiri gitu Nah ini seru banget soalnya gue bisa kasih tau kenapa lu bisa lebih tinggi daripada yang lu yang sekarang gitu Jadi kita jelasin ngomongin DNA dulu Nah DNA itu kan basically yang ngatur semuanya kan Apa yang bikin lu tinggi, apa yang bikin nama talu dan lain-lain kan Nah DNA itu sebenernya double strand kan Sebenernya itu bener-bener literally cuma terdiri dari suatu molekul Suatu molekul ya bilangnya molekul namanya basa nitrogen, nitrogen base Nah nitrogen base itu cuma ada adenin, timin, sitosin, guanin Nah ATCG cuma bener 4 doang tapi berkali-kali itu jadi ada banyak gitu Misalnya adenin, timin, sitosin, guanin Terus gue bikin ini rongkongan singkat banget soalnya seru gitu Nah ini yang perlu tau itu cuma adenin selalu nyempel sama timin sama sitosin selalu nyempel sama guanin Berarti kalau ini ATCG terus gue bikin ATCCG Nah jadi ntar pasti ininya T, A, G Ingat ini ya A sama T, A sama T, C sama G Jadi ini C, T, A, A, G, 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 C Sama itu berkali-kali Sama ini kan kalau sampai dan seterusnya gitu Yang mau gue kasih tau kan apa hubungannya sama growth hormone sama up yang bisa bikin lu tinggi itu Jadi satu DNA ini pas lagi mau diekspresikan jadi protein Kita under gue namanya transkripsi Gimana ini diubah jadi RNA Sebenernya sama Sama aja sih misalnya ini yang gue ubah Bedanya cuma yang T jadi U Berarti ntar aslinya jadi A, U T, U, G, C Oh my god Kok gue jadi bingung sih Jadi kan Oh my god sorry 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 Oh gila Gue ngasuk ngikutin video Jadi udah kita Pokoknya T jadi U Ini kan kayak berarti A jadi T Terus sama A G, C, T, A, A Dan seterusnya Tapi semuanya T nya jadi U semua Nah itu dong bedanya RNA sama DNA Nah terus kan jadi mRNA Messenger RNA Nah abis dari di transkripsi hasilnya mRNA Di translasi Translasi itu apa Jadi dari strain mRNA ini dibaca gitu Sama suatu polimerase Sama hasilnya itu protein Nah protein itu bisa dalam berbentuk hormon Jadi bisa aja kalo Satu strain yang khusus ini Hasilnya jadi hormon Jadi Hasilnya jadi growth hormone Soalnya growth hormone itu sesatu hormon yang disintesis dari protein Nah yang gue mau omongin apa Kan tadi kan gue udah bilang kalo literally semuanya DNA itu cuman dari bahasa nitrogen Ah tadi banyak proteinnya Gila Gimana cara rangkumnya Jadi misalnya mRNA nya itu tadi ini U, A, G, C, U, A, A Nah ini Ini kalo dibaca bakal jadi Angep segitu Cara bi-translasi itu Dari mRNA ke protein itu Dia bakal baca setiap 3 Bahasa nitrogen Berarti ini bisa aja gue tambahin A, A, U, C, C, G Dah segini aja 3 3 Setelah gue lupa masukin ini deh kayaknya Nah U Too big Nih Ini cara bacanya misalnya apa Yang ini kan pertama, kedua, ketiga Pertama, kedua, ketiga Pertama, kedua, ketiga Pertama, kedua, ketiga Nah yang U ini U, A, G Ini kan first base, second base, third base kan Yang first base kan U Cara yang U ini U Terus yang ketemu A, U, A, G Berarti stop codon Goblok gue gak bisa bikin stop codon Yaudah jangan U, A, G U, A, A Ganti-ganti U, A, A apa? Misalnya U, A, A Stop codon juga Anjir kok U, A, U dah Elang, seling banget Tirosin Ini bakal bikin asal amino Tirosin Terus C, U, A Apa C, U, A C, U, A Leusin Nah biasanya itu dibikin dari satu letter doang Berarti T, L, A, A, U Mana? A A, U Asparagin C, C, G Mana? C, C, G C, C, G Hah? Ini proline Ya berarti gue bikin T, L, A Berarti kalau growth hormone itu Mungkin ada banyak Mungkin gak cuma 4 protein doang Gak mungkin 4 doang Jadi kira-kira banyak T, L, A Terus ini bisa ketemu C, R, I, R, I, R, I, R, I, N Nanti kalau digabung Misalnya gue bikin asal Nanti bakal jadi growth hormone Tapi Ya sebenernya kayak gitu Nah Tujuannya apaan sih gue jelasin kayak gini Ini kan translasi kan Dari M, N, M, R, N, E Sebenernya mirrornya dari D, N, E Jadi kalau kita tahu Basah nitrogennya itu apa Basah nitrogen growth hormone itu apa Kita bisa bikin growth hormone sendiri di lab Nah itu yang keren gitu Jadi kita kayak Misalnya kita bisa legit ninggin semua orang gitu Terus mungkin ada suatu hormone yang berresponsibel sama Sex hormone Kita bisa gedein Bukan ya Ya something like that gitu Terus bisa gedeinnya Metabolisme Gedein metabolisme Ya mungkin ada hubungan sama Aging atau something gitu Nah misalnya gue pengen ninggin Nginggin temen gue yang pendek gitu Terus gue sedemikian pinter Gue bisa bikin dia lebih tinggi Jadi gue gak ngatain dia doang Ayo guys Nah Terus kan misalnya kan kita udah tahu nih Protein growth hormone apa Nah kita bisa lihat dari sambung-sambungannya ini Kita bisa tahu juga Ininya itu apa Strand DNA itu apa Nah Nah ya Nah ya H Nah Nih Kalo kita udah tahu mRNA-nya Kita udah tahu Proteinnya growth hormone kan Kita bisa tahu Misalnya tadi yang itu loh Yang pake angka Yang Yang LAP Yang alphabet itu Ini kalo udah lupa Yang ini nih Ini Ini kalo di Kalo di stacken jadi protein Eh jadi Ini Nah misalnya kita udah tahu itunya Anjir Kita udah tahu itunya Nah Kita udah bisa ambil mRNA-nya growth hormone nih Terus dari mRNA itu Kita bisa bikin DNA-nya Di reverse transcriptase Nah Kita udah bikin double-stere DNA-nya nih CDNA itu Persebutan kan DNA sebenernya sama ya Persebutan DNA kalo Dibikinnya itu dari mRNA gitu Nah terus DNA ini Bakal kita masukin ke Plasmid Bakteri Jadi Plasmidnya itu kita potong Pake yang namanya Restriction Enzyme Ya gitu Restriction Ya udah Restriction Ini Nah Nah Berarti kan udah gue Gumbungan kan kayak Gumbungan gitu kan Gumbungan Plasmid Terus Plasmid ini kita balikin Gini lagi ke Bakterinya gitu Soalnya plasma itu Cuma salah satu Materi genetik yang kita bisa Ambil kayak gini aja Kayak segampang gitu Kalo yang ini tuh Gak bisa difusi gitu Makanya Kalo ini tuh suka dituker-tuker Antar bakteri gitu Ya gitu Bisa dikeluarin Dengan mudahnya gitu Terus pas Kalo kita udah balikin Kita kultur deh Terus bakterinya udah banyak kan Atau kita punya banyak DNA growth hormone Punya Library gitu Punya Gudang Misalnya DNA growth hormone Terus Jadi apa gitu Kan tadi kan gue udah bilang Kalo Dari DNA Ditranslasikan Butuh polimerase Yang gue Yang gue gambar Pake ini Biar jadi growth hormone Nah kita Kita lakuin itu juga Biar kita dapat hormon Growth hormone yang sempurna Kalo ada pertanyaan Ya kenapa kita gak langsung Ambil growth hormone Dari bapak ini Yang gak bisa Sebenernya kan Hormon dulu Terlalu kecil Terlalu insignifican Jadi kita bikin sendiri Dari DNA nya Biar kayak Murni Growth hormone luang Terus kayak Beberapa Itu juga udah Berhasil Tadi gue juga cari Misalnya kayak What is the cost of growth Karena namanya kan Terapi growth hormone ya Kampret Eh ostafro Nih Gitu deh Gucing tau Bacanya kayak Oh gue sebenernya Gue bisa ninggin Badan gue juga Jadi sebenernya itu Kalo Dari lu masih bayi Sampai lu yang sekarang Itu Responsible itu growth hormone Dia yang Hormon yang perintah Kapan lu Tinggi Kapan lu besar Kapan lu kaki lu Makin gede Kapan tar lu Makin gede Terus kan Beberapa orang Yang dwarfinisme Dia gak bisa ngeluarin Growth hormone sendiri Tapi dia bisa Gak dwarf kok Kalo dikasih ginian Jadi Horeatism Gak lah Gue bukan ateism Jadi Cari aja Ini merenggap kok Jadi ntar lu tinggal Suntik doang Terus lu makin tinggi Tapi hati-hati ada Ada side effectsnya gitu lah Jadi dia Lejet langsung Ngalirin Efeknya sama aja Jadi lu makin gede Eh Kepencet lah Udah gitu doang 10 Нов 5 12 15 15 15 22